Gugus tugas COVID-19 Sulawesi Utara menyampaikan terjadinya penambahan signifikan jumlah kasus positif COVID-19 per Jumat 15 Mei 2020. Melalui video conference Jumat Malam, Jubir Gugus Tugas COVID-19 Stephen Dundell menyebutkan terjadinya penambahan 22 kasus positif sehingga jumlah keseluruhan mencapai 105 kasus positif. Penambahan ini didominasi kluster petugas fasilitas kesehatan di Manado sebanyak 8 pasien dan kluster pinasungkulan 7 pasien positif. Dalam dua hari terakhir, Gugus Tugas COVID-19 Sulawesi Utara menerima 179 sampel dan terdapat 34 kasus baru. Namun yang dilaporkan baru sebatas 22 kasus karena 12 sampel masih harus diverifikasi. Dengan perincian ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kluster yang berkembang sedemikian cepat di Kota Manado yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, masyarakat Sulawesi Utara dan terutama juga masyarakat Kota Manado bahwa peningkatan kasus baru itu terjadi cukup signifikan selama kurang lebih dua hari ini. Kami juga memaparkan bahwa sebenarnya kita menerima 179 sampel led sepanjang dua hari ini dari kemarinan hari ini dan yang positif itu sebenarnya ada 48, yang positif itu ada 48, yang merupakan kasus baru itu sebenarnya 34. Hari ini dilaporkan 22 kasus baru tambahan, 12 sementara diverifikasi dan kita akan lihat apakah besok akan ditambahkan sebagai bagian dari kasus baru yang akan muncul di Provinsi Sulawesi Utara. Gugus Tugas COVID-19 juga menyampaikan penambahan satu pasien sembuh sehingga jumlah akumulatif pasien sembuh sebanyak 31 orang, sedangkan pasien meninggal sebanyak 6 orang dan 58 orang masih dalam perawatan di rumah sakit.